Hai preser itu bisa menghangatkan payudara jadi payudara anda yang kecil menciut karena kedinginan tapi kalau menggunakan preskirkan hangat jadi bisa mengembangkan lagi payudara anda yang terlihat kecil ya kawan Nah kalau mau lebih besar lagi itu si preser dicampur sama baking soda ya Kenapa pakai baking soda karena kueh juga bisa ngembang apalagi susu pakai baking cuna ya kawan nah seneng Koyo diratakan di blender kalau bisa si balsam sama si Koyo buka dulu lapis pertamanya ya biar empat terus dibuka masukin blender terus di blender ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad mau kutang selamat datang melalui bersama saya ya Rian nah mana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat ya sehat selalu dan yang banyak hutang mudah-mudahan gara-gara setangnya dan yang belum dapat jodoh mudah-mudahan sudah dapat jodohnya amin ya oke kawan jadi sekarang saya akan membagikan sebuah tip tujuh cara memperbesar payudara ya jadi cara ini buat wanita ya terus buat wanita bukan buat laki-laki kabarnya ingat buat wanita yang ingin payudaranya susunya nenennya lebih kenceng lebih besar lagi oke ini cara nak cara alami ya bukan maki obat bukan apa ini alami ya kawan simak terus videonya jangan di skip banyak dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang mau menonton video saya ini nggak sampai selesai terima kasih dan buat yang subscriber baru yang penonton baru saya ucapkan selamat datang jadi saya jelasin konten saya ini konten pencampurannya jadi video apa saja di sini video komplit pada prank ada tutorial semua video saya bikin ya karena saya kerjanya ya menungguin chicken jadi nggak bisa keluirannya jadi mohon dimanglumi lah jadi dukung terus channel saya dengan cara subscribe karena satu subscribe itu sangat berarti bagi saya ya kawan oke tanpa baca bahasa bahasa kita bisa ke bacot-bacot sampingnya jadi bacot-bacot seperti kali ini yaitu cara memperbesar payudara secara alami ya kawan memang mamat kata baktoronton selamat menonton oke kawan jadi cara yang pertama itu yaitu memilih bra yang sesuai dengan ukuran bentuk payudara jadi anda yang ingin payudaranya besar harus memilih bra atau BH yang sesuai dengan bentuk susu kalian karena menurut penelitian 80% orang di Indonesia itu memilih bra yang lebih kecil daripada ukuran payudaranya ya jadi ini menurut penelitian dari dokter Rijal Ramli ya kalau nggak salah menurut Rijal Ramli yaitu penelitiannya 80% orang Indonesia memakai bra yang kecil jadi harus disesuaikan bra yang terlalu ketat bisa meratakan payudara ya bisa meratakan payudara payudara jadi kalau pakai bra yang ngepas itu payudara akan terlihat lebih kecil ini juga dapat menyebabkan payudara menyempul dan terasa tidak menyenangkan menyenangkan di bagian samping dan belakang di tidak kelihatan di samping jadi belakangnya karena terlalu kecil beranya selain itu bra yang terlalu besar tidak ampuh dalam terlalu besar tidak ampuh dalam menumpang payudara sehingga membuatnya tampak kendor oke next cara kedua yaitu dengan latihan yoga ingat ya bukan yoga orang kampung tapi ini yoga jadi senam lah jadi yoga itu bisa mengencangkan bisa memperbesar payudara secara alami ya kawan jadi buat kalian yang bingung gimana caranya yoga ya lihat aja di YouTube ikutin saja pakai alat sederhana saja ya kawan biar lebih cantik lagi saya mau sambil merokokok ya oke jadi cara yang kedua itu latihan yoga ya dan yoga dan next yang ketiga itu sering berolahraga ya kawan menituka ini ucu cewek ya jadi kalian buat cewek yang lebih besar terbanyaklah olahraga karena olahraga bisa mengucangkan seurat-urat yang kendor ya jadi pinggul aja kalau olahraga mah bisa jadi besar kelihatan besar ya kusuh juga sama bisa kelihatan lebih besar ya sorry ini kalau bersik karena lagi ada yang bangun bangun rumah jadi berisiklah mohon dimaklumi ya kawan dan kita next cara yang ketiga nah yang secara ketiga yaitu menggunakan minyak pidat untuk memecarkan dan mengincangkan payudara jadi menggunakan minyak pidat seperti minyak minyak apa namanya yang pertama itu ada minyak caitun minyak siri yang ketiga press care yang kelima itu minyak tanah yang keenam ya yang keempat minyak tanah ya yang kelima minyak bensin ya atau BBM ya jadi bisa menggunakan lima cara itu ya jadi yang pertama pakai minyak jaitun karena minyak jaitun sangat banyak mengfaatnya sekali kawan sangat banyak sekali mengfaatnya dan yang kedua menggunakan minyak siri ya minyak siri juga bisa mewangikan payudara ya yang ketiga press care press care itu bisa menghangatkan payudara jadi payudara anda yang kecil menciut karena kedinginan tapi kalau menggunakan press care kan hangat jadi bisa mengembangkan lagi payudara anda yang terlihat kecil ya kawan nah kalau mau lebih besar lagi itu si press care dicampur sama backing soda ya kenapa pakai backing soda karena kueh juga bisa ngembang apalagi susu pakai backing cuna ya kawan nah yang kelima minyak tanah kenapa minyak tanah bisa membesarkan payudara karena minyak tanah itu langka jadi bisa memperbesarkan payudara karena langka yang kelima BBM ya kenapa menggunakan bensin BBM pertalito pertama karena itu juga mahal jadi bisa membuat susu kita menjadi lebih mahal ya karena menggunakan BBM ya karena sekarang BBM naik jadi susu juga harus ikut naik ya kawan nah yang ke-4 harus memijatnya cara memijatnya gimana nih kalau anda bingung hubungi saja nomor di bawah sini biar atau mau saya juga membuka terima menerima jasa pembesaran payudara di itulah pun dipijat langsung oleh saya ya ya buat kalian yang mau dipijat susunya tinggal hubungi nomor di bawah ini ya kawan saya langsung yang menanganinya ya jadi buat kalian sekali lagi ini disini ya oke cara memijatnya yaitu dengan diremas ya diremas dari bawah ke atas jangan di atas ke bawah kalau di atas ke bawah ngurutnya ya otomatis nanti bakal susunya bakal ke bawah bakal kendor ya tapi harus di bawah ke atas nah jadi terus-menerus si payudaranya diurut dari bawah ke atas bawah ke atas minimal 15 menit sehari ya teman yang kalau lebih bagus itu pas pagi hari ya dan pas mau tidur itu bagus sekali diurutnya dari bawah ke atas secara beraturannya jangan diurut bulat-bulat kini tapi di atas baiknya lepasin urut lagi ke atas lepasin nah gitu ya kawan cara mengurutnya sangat sederhana cuman harus rutin saja ya harus rutin oke yang kelima itu harus memperbanyak mengonsumsi vitamin karena vitamin ya orang yang nggak napsi makan juga dikasih vitaminnya bakal jadi lahap apalagi payudara jadi payudara itu kasih vitamin apa vitaminnya yaitu kalau yang sudah bersuami istri yaitu suami anda itu adalah vitamin yang utama adalah suami anda ya kawan kalau yang membuat masih pacaran itu nggak boleh lah mending daripada kasih pacar anda lebih baik telepon saya nah nomor yang dibawah ini telepon saya dan panggil saya saya menerima jasa pembesaran bayudara ya kawan daripada dikasih sama pacar cuma cuma lebih baik telepon saya untuk pertama ya untuk pendaftaran pertama itu gratis ya untuk selanjutnya selanjutnya itu harus bayar ya jadi pertama-tama itu sekali berobat pertama itu gratis ya tapi kalau dua kali berobat tiga kali itu harus bayar ya bayarnya murah dan saya tanya-tanya saja di nomor bawah ini ya kawan oke yang ke-6 yang ke-6 itu menggunakan pasta gigi ya odol atau pepsoden atau ciptaden itu bagus ya jadi si pepsoden itu diurutkan ke peridara kalian dioles-oleh sampai merata ya sampai merata diamkan sampai kering jangan dibasu lah setengah jam lah minimal setengah jam diamkan sampai benar-benar kering dan meresap ya lalu bilas setelah dibilas diamkan saja lah pakai air hangat ya biar lebih mengembang lagi biar lebih meresap lagi dan lakukan cara ini berbulan kali kawan lebih lebih sering lebih baik ya minimal lah sehari satu kali minimal harus ya kalau enggak ya nggak apa-apa lah terserah karyan mau lima kali juga nggak apa-apa lebih lebih sering lebih baik ya kawan nah yang ke-6 yang ke-6 itu apa ya Oh yang ke-6 itu ya bisa menggunakan balsam kawan jadi balsam dan koyo ya si balsam dan koyo balsam dan koyo diratakan di blender kalau bisa di balsam sama si koyo buka dulu lapis pertamanya ya biar repat terus dibuka masukin blender terus di blender ya kawan di blender terus terus bisa jangan diminum kalau diminum itu berbahaya ya setelah di blender tuangkan kepada kepiring terus tunggu sampai kental lah diaduk-aduk terus olesin ke payudara kalian ya harus dua-duanya ya kawan nanti kalau satu nanti bakal besar sebelah ya harus dua-duanya ingat harus kiri dan kanan biar setata sama-sama besarnya dan kalau besar sebelah kan nggak etis lah dilihatnya eh kawan jadi itulah cara alami membesarkan payudara ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya kawan jadi jika video ini bermanfaat tolong di-share yah di komen dan subscribe eh mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan dan saya sekali lagi nah hubungi nomor di bawah ini untuk untuk memperbesarkan payudara anda ya hubungi nomor di bawah ini ya maaf atas segala kekurangannya akhirulah kalam wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye